Intro 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 brooks yang lebih ya lebih elegan lagi kenapa nih om lo pilih nih om pengennya sih gue beli brooks karena harganya memang berkali-kali lipat sama ini jadi secara model sama oh sama modelnya alternatif berarti ya kalau orang-orang yang mau beli brooks ya kaum-kaum BPJS ya budget pas-pasan jiwa sosialita bisa beli merek lucu berapa nih om kira-kira obi ini gue kemarin dapat harga kalau di marketplace bisa udah ada yang hampir harga Gopek terus nih lo pakai lampu merek apa nih om ini gue nggak tahu udah merek apa tapi ini secara terangnya bagus kalau gelap terang banget jadi lebih aman banget kalau lu gua dan ini kaki-kaki juga masih bawaan juga nih om kaki-kaki semua masih ini bawaan semua ini ukuran 20 plus 451 setahu gua oke dan ini ah bahannya demang standar bahannya standar kenda tanwol kokil ya ini klasik lah siapa yang mau beli silahkan di mana ya toko-toko sepeda di pinggir Jakarta kali ya yang kalau di Jakarta kayaknya udah susah ya karena ini stoknya limited edition hanya 300 unit se-Indonesia raya dan itu udah ada dua warna doang warna ini dan warna babu ya nah buat temen-temen yang pengen kerja pakai sepeda bike to work itu bisa nih rekomendasi pakai sepeda pasifik analog atau yang setipenya dan direkomendasi juga pakai keranjang nah ini konsepnya komuter lah ya komuter komuter ya bukan komuter lain situ mah kereta ya bro kenapa lu bikin konsep begitu karena tujuan gue tuh pengen baik to work niatnya karena kebetulan emang kalau gua dari dulu demen sepeda terus sekarang lagi bubing lagi nih terutama sepeda lipat makin enak dibawa kemana-mana kalau misalkan capek pun gua bisa naik busway kalau gua pun gaspul dari meruya ke kantor jadi gua seneng banget ya ada sepeda lipat ini terutama dikasih keranjang juga gua mau bawa sarapan bawa baju ganti semuanya udah enak lah bisa semuanya ada di situ om ya oke om nih kayaknya nggak mungkin dirumah lo ada satu sepeda dirumah lo ada berapa sepeda nih gua yakin ada lebih dari satu tanpa sepeton bini lo ya kan oke bercanda bro jadi eh lo ada satu doang atau ada lagi sepeda sebenarnya sepeda ada dua satu doang satunya lagi sepeda lipat juga cuman 16 16 itu sepeda tahun 2010 oke sepeda founding hero 3 namanya oke boleh om kapan-kapan kita review sepeda lo yang boleh siap nah om-om nih buat leluh orang yang pengguna sepeda ke kantor gua kasih tips boleh nih dijelasin langsung sama yang punya sepeda ini tips-tipsnya seperti apa sih om kalau kira-kira yang safety ridingnya akan digunakan buat ke kantor nih biar temen-temen yang nonton nih tau nih apa aja yang harus disiapin sih kalau pakai sepeda boleh kalau menurut gua yang pertama tuh paling penting itu helm sih wah helm mungkin memang kitanya nggak ngebut tapi kalau kitanya juga kadang-kadang ya maaf-maaf ditabrak atau apa kita setidaknya kita masih bisa aman lah kepala kayak gitu terus pemilihan sepatu juga kalau bisa yang nyaman jangan yang licin jadi di pedal pun enak oke ya sama palingan lampu-lampu juga penting biar orang yang di belakang kita oh iya karena balik kantor kan karena malam dan berangkat pagi juga ya oke terus mungkin juga satu lagi di rem kali ya rem sama di ban di cek juga kali om ya kayak gitu sebelum berangkat itu pasti kami remnya aman rem aman untuk bannya sendiri juga jangan sampai kempes oke karena kalau ban kayak gini biasanya kalau ada lubang sedikit pasti bocor dia bocor ya om ya lo bawa pompa juga gak sih kalau ke kantor jarang terus gimana berarti lu mengandalkan sila-sila yang di pinggir jalan ini oke siap oke oke jangan lupa juga kacamata kacamata perlu ya dari silau matahari ataupun dari debu biasanya itu juga bahaya soalnya oke dan satu lagi patuhin protokol kesehatan pakai masker om liom oke masker dan bawa hand sanitizer betul selalu gua selalu ya om ya oke om lo bisa tunjukin nih helmnya mungkin ini rekomendasi juga kali ya ini gak bisa dibeli ya standar kayak gini juga standar gak terlalu mahal om ya gak terlalu mahal ini masih worth it lah harganya udah betulnya emang konsep ini sepedanya buat kerja oke om balik lagi nih buat kerja bukan buat lo jajan betul eh jajan oke om om itu aja video dari gua saksin terus video-video selanjutnya di channel gua tapi jangan lupa di subscribe dinyalain loncengnya tentunya di share oke itu aja bye 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 you you you